Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di channel aku Rudiana Di video kali ini aku ingin bagikan lagi Sebuah inspirasi rumah Ini tuh adalah rumah subsidi Milik Kak Rosnelli Di instagram Ini untuk akun instagramnya Beliau juga memiliki youtube Dan ini adalah untuk link youtube nya Untuk rumah ini Adalah rumah di daerah Sumatra Barat Mungkin akan banyak perbedaan Dari segi ukuran Kalau disini terlihat lebih besar Tapi kalau di jawa Mungkin kecil Disini untuk rumahnya itu Tipenya aku kurang tahu Nanti kalian bisa langsung tanya ke Kak Nelly di instagram Dan ini adalah untuk bagian taman Sebenarnya ini belum terbangun Dan seperti inilah Untuk rumah sebelumnya Dan disulap oleh Kak Nelly Atau dirubah direnovasi Menjadi seperti ini Disini untuk bagian halaman Masih menggunakan Koral Jadi belum dikasih keramik Tetapi sudah dikasih Tanaman atau Taman minimalis Dan ini adalah Untuk tampilan Dari depan Untuk bagian jendela sendi Menggunakan tralis Dan untuk pintu juga Dikasih tralis juga Agar lebih aman Kalau misalnya punya anak kecil Jadi si pintu tetap bisa dibuka Agar udara masuk Tetapi tralis nanti tetap ditutup Agar si anak tidak keluar Disini untuk warna rumahnya sendiri Warna putih dan juga hitam Nanti kita juga akan masuk Kedalam teman-teman Seperti apa rumahnya Jadi sebelumnya rumah ini Itu baru 75% Kalau rumah subsidi jaman dulu Memang tidak adanya Peser ASEAN Tetapi disini Sudah karena dirubah Dan menjadi lebih bagus lagi Kalau aku lihat ke depannya Ini tanahnya sepertinya Di atas 2 meteran ya 2 meter sampai 3 meteran Untuk tanah di depannya Dan untuk bagian karpot Paling sekitar 5 meter Kali 3 meteran So kira-kira Untuk rumah ini Bagian depannya Kalian mau kasih nilai berapa Kalau lihat dari Tampilan awal Sebelum di renovasi Dan setelah di renovasi Tentu sangat berbeda jauh Jadi sekarang itu Lebih cantik lagi ya Dibandingkan sebelumnya Kita geser atau lihat Bagian dalam teman-teman Disini di dekat pintu terlebih dahulu Untuk pintunya sendiri Disini cukup bagus ya Menggunakan pintu panel Dikasih warna hitam Dan untuk bagian dalam Juga si pelaponnya Menggunakan drop selling Disini warnanya tetap tidak berubah Yaitu hitam dan putih Dan untuk bagian lantainya sendiri Kalau aku lihat disini Lantainya bagus ya Seperti granit Tetapi Kalau secara lebih detail Aku lihat Stalking instagramnya itu Sepertinya adalah ukuran 40x40 ya teman-teman Tetapi Keramiknya juga cukup bagus Dan ini adalah dari sudut Sebelahnya lagi teman-teman Disini Untuk sebelah kanan Ada warna putih Untuk dindingnya Tetapi ada beberapa garis vertikal Untuk memberikan kombinasi warna Terhadap dinding Dan agar terlihat lebih modern lagi Dan ada juga Dua buah hambalan Yang bersampingan Atau hampir berdempetan Disini untuk Hiasan-hiasan dinding Serta ada beberapa hiasan-hiasan lainnya Dan juga untuk godennya Goden motif Tetapi Warnanya itu tidak lebih jauh Dari warna hitam ya Dan untuk sopanya juga keren teman-teman Disini menggunakan Cover sopa Agar Si sopanya itu Terlihat berbeda lagi Jadi Di ruang tengah Atau ruang tamu Atau ruang keluarga disini Tidak Bosankan Dan ini adalah Yang berbeda lagi teman-teman Disini menghadap Kedua kamar Oh iya Untuk yang tadi Luasnya Kemungkinan sekitar 3x6 meteran ya teman-teman Atau 3x7 meteran Disini Kita lihat Untuk bagian Di depan Depan sopa Ini menghadap adalah Dua buah kamar tidur Yang sebelah kanan Adalah kamar tidur utama Dan yang sebelah kiri Itu adalah kamar tidur anak Kita akan Lihat terlebih dahulu Untuk kamar tidur utama Dan disini Untuk pintu-pintunya Menggunakan pintu panel ya Dan ini adalah Untuk kamar tidur utamanya Seperti ini Disini Untuk kasurnya Kalau aku lihat Ukurannya adalah ukuran queen Ataupun 160 cm x 200 cm Disini Untuk bagian atap Menggunakan Atapnya biasa aja Tetapi Untuk bagian pinggir profilnya Itu dikasih warna hitam ya Dan untuk yang luar juga Sama Warna itu hitam putih Dan Untuk ukurannya Kemungkinan adalah Sekitar 3 meter x 3 meter Di atas bed restnya Itu ada 2 buah Hembalan juga Dan itu membuat Untuk hiasan Hiasan dinding lainnya Dan ini temen-temen Adalah untuk Kamar tidur anak Untuk ukurannya Hampir sama dengan Kamar utama Karena Biasanya rumah subsidi Seperti itu ya Untuk ukuran kamar Kamarnya itu sama Tetapi Untuk lebih jelasnya Silahkan kalian kunjungi Instagram Dengan kaneli Dan melanyakan Langsung ke kaneli Ya temen-temen Bagian dinding Kamar anak Disini Lebih pariatif Untuk bagian Biasanya Berbeda dengan Yang ruang tengah Yaitu hanya Garis-garis Tapi Garis tegas Sekarang Kita juga Akan Lihat Keluar lagi Disini Untuk bagian Di Sudut Yang mau ke dapur Disini Itu Untuk Sopanya Seperti itu Aslinya Dan tadi Dikasih Kaper Dan Kesebelah Kanannya Itu Masih Ada Sekitar Satu Setengah Meteran Atau Kurang Untuk Misalnya Kalau Ada Motor Misalnya Belum Dikasih Gerbang Itu Bisa Masuk Lewat Pintu Situ Jadi Rumah Subsidi Ini Cukup Luas Kemungkinan Kelebihan Tanah Ini Cukup Luas Dibandingkan Rumah Subsidi Biasanya Jadi Untuk Kalian Mau Kasih Nilai Berapa Untuk Bagian Ruang Tengah Ini Ataupun Bagian Kamar Yang Tadi Silahkan Berkomentar Di bawah Kalau Aku Pasti 100 Karena Ini Bisa Jadi Inspirasi Juga Juga Buat Aku Dan Sebelum Ke Belakang Kalian Nilai Dulu Dan Pasti Kalian Kertas Pasaran Dan Ini Untuk Bagian Belakang Ataupun Bagian Dapun Yang Sudah Direnovasi Ataupun Dibangun Seperti Ini Untuk Belakang Semi Permaren Jadi Maksudnya Semi Permaren Itu Untuk Bata Naik Setengah Dan Setengah Lagi Itu Menggunakan Papan GRC Ataupun Triplex Untuk Menutupinya Tetapi Untuk Bagian Atas Tetap Sama Dan Ini Adalah Untuk Didekat Kulkas Ada Tempat Nyimpen Piring Dan Juga Ada Seperti Kabinet Untuk Kitchen Set Dan Ini Sisa Atau Jendela Yang Kebelakang Yang Tertutup Langsung Oleh Dapur Dan Ini Untuk Bagian Meja Dapurnya Tetapi Memanjang Dan Masih Belum Menggunakan Coran Langsung Karena Mungkin Ada Beberapa Syarat Yang Berbeda Dengan Yang Ada Di Jawa Yang Aku Sendiri Aja Di Jawa Biasanya Itu Memang Ada Aturan Tidak Boleh Langsung Permanen Melainkan Semi Permanen Tetapi Rata-rata Di Permanen Juga Tidak Masalah Dan Untuk Bagian Lantai Bawahnya Juga Disini Belum Menggunakan Keramik Melainkan Menggunakan Karpet Bermotifkan Kayu-kayu Gitu Ataupun Misalnya Kayak Vinyl Dan Ini Penampilan Meja Dari Lebih Detail Lagi Dari Depan Seperti Ini Disini Ada Seperti Keramik Lagi Tetapi Ini Bukan Keramik Melainkan Ini Wall Stiker Atau Stiker Yang Ditempel Di Dinding Dan Ini Sebelah Kanan Ada Meja Makanya Teman Jadi Untuk Dapur Disini Cukup Luas Ya Kemungkinan Luas Kebelakang Itu Sekitar 3x 8 Meter Jadi Cukup Gede Dan Cukup Luas Dan Untuk Bagian Keatasnya Sendiri Dinding Disini Disini Menggunakan Wall Stiker Agar Tidak Membosankan Dan Kalau Seperti Ini Menurut Aku Tidak Terlihat Seperti 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 Pool Permanen Nah Teman Teman Mungkin Untuk Videonya Hanya Sampai Sini Mohon Maaf Sekali Banyak Kekurangan Yang Saya Sampaikan Tentang Rumah Ini Untuk Menanyakan Info Lebih Lanjutnya Dan Lebih Mendetailnya Silahkan Hubungi Instagram Kanelly Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Agar Semakin Berkembar Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh